selamat menikmati dan yang ketiga ini saya akan menyampaikan tentang injil-injil yang tidak dimasuk dalam kanonik paus ke-37 dan santo damasus pertama seperti saya sebutkan pada pertemuan kedua bahwa saya akan menyampaikan beberapa saja tentang injil-injil yang tidak masuk di dalam kanon kitab suci dan buku yang pernah ditulis oleh romo desi ramadani adalah tentang ini namanya menguat injil-injil rahasia di dalam buku ini dibahas tentang isi dari injil-injil yang tidak masuk dalam kanon paus ke-37 damasus pertama dan isinya ditolak karena bertentangan dengan injil sinoptik dan injil johanes nah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang injil dan isi dari injil thomas injil thomas adalah injil yang dipakai oleh kaum gnostik yang meyakini bahwa keselamatan diperoleh melalui pengetahuan arti gnostik sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani gnosis yaitu pengetahuan dengan demikian gnosis gnostisisme adalah suatu paham atau aliran tentang penyelamatan melalui pengetahuan nah gerakan ini pertama kali muncul sebagai sebuah sekolah pemikiran pada akhir abad kedua gnostik ini melepaskan diri dari gereja katolik perjanjian baru terutama surat 1 yohanes dan surat-surat pastoral rasul paulus menyinggung tentang ajaran yang serupa dengan ajaran gnostik penganut gnostik menggunakan karya-karya yahudi kristiani lalu disintesiskan sehingga terbentuk suatu pokok ajaran salah satu hasil karangan dari tokoh-tokok gnostik adalah injil thomas menurut mereka keselamatan itu dicapai karena unsur rohani dalam diri manusia terbebas dari unsur materi yang selalu jahat oleh sebab itu materi bertentangan dengan roh dan alam semesta merupakan suatu wujud yang buruk dari pencipta selain itu penganut gnostik menolak pengajaran atau magisterium gereja sehingga mereka menafsirkan kitab suci sesuka hati mereka ada dua orang tokoh gnostisisme yang pertama adalah valentinus menurut valentinus dunia yang penuh penderitaan diciptakan oleh Allah yang jahat Allah adalah terang dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang rohani murni tetapi ada malaikat yang ingin mengenal hakikat Allah yang tertinggi itu malaikat itu tidak dapat mengenal hakikat Allah sehingga dalam dirinya timbul rasa sedih dan gelisah lalu kesedihan dan kegelisahan itu dibuang keluar di dunia terang maka terbentuklah materi atau zat jasmani dari materi itulah Allah menciptakan dunia dunia itu menjadi penjara bagi percikan-percikan terang yang ikut terbuang dari dunia atas Allah yang jahat itu adalah Allah bangsa Israel Allah dalam perjanjian lama adalah Allah yang jahat Allah yang maha baik itu diperkenalkan oleh Kristus 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 menurutnya adalah salah seorang dari roh-roh yang hidup dalam dunia terang tetapi ia turun dari dunia atas untuk menembus percikan-percikan terang yang telah menjadi roh orang-orang tertentu yang terkurung dalam tubuh menurutnya Kristus mengajar kepada roh-roh itu tentang asal-usul mereka dan tentang jalan untuk kembali ke dunia terang selanjutnya dia mengatakan bahwa Kristus sendiri tidak mempunyai tubuh manusia sehingga tubuhnya yang dipercakapkan dalam injil hanyalah semu sehingga pura-pura saja ia mati di atas kayu salib menurutnya Kristus menembus kita bukan dengan jalan kematian dan kebangkitan maka menurutnya keselamatan itu diperoleh dengan jalan mengingkari tubuh kita atau askese dan memiliki pengetahuan rahasia tentang jalan ke dunia terang kemudian tokoh yang kedua adalah Basilides Basilides mengatakan bukan Yesus yang menderita sengsara dan disalibkan melainkan Simon dari Kirene menurutnya wajah Simon telah diubah oleh Allah agar orang mengira bahwa dialah Yesus sehingga Simon disalibkan karena kehilafan dan kekeliruan padahal Yesus sendiri memakai rupa Simon berdiri di dekat situ sambil menertawakan mereka Yesus tidak bersifat jasmani maka ia sanggup memakai rupa Simon kemudian Yesus naik kepada Allah sambil menertawakan mereka maka seharusnya orang-orang tidak percaya kepada yang disalibkan melainkan kepada dia yang datang dalam rupa manusia yaitu Yesus yang dianggap disalibkan kalau seseorang percaya kepada dia yang disalibkan itu maka ia masih seorang budak itu menurut Basilides tokoh gnostik nah setidaknya ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari ajaran kedua tokoh tersebut yang pertama perjanjian baru dipisahkan dari perjanjian lama dengan demikian maknanya diputar balikan yang kedua ala penciptak tidak sama dengan ala Bapak yang ketiga sehingga materi atau jasmani dianggap hakikatnya jahat keempat menurut mereka kehidupan jasmani manusia bukanlah sesuatu yang pada hakikatnya baik dan mengembirakan melainkan perkara yang menyedihkan dan patut diingkari kelima menurut mereka daging tidak akan bangkit dan tidak akan ada dunia yang baru sebab seluruh materi akan binasa kelak keenam setiap orang berjuang melawan tabiat jasmani mereka sendiri dan ketujuh Yesus tidak disalib melainkan diangkat oleh ala ke surga itu yang bisa kita simpulkan dari ajaran kedua tokoh Gnostisisme ini nah Injil yang mereka pakai tadi adalah tidak masuk dalam kanon kitab suci karena bertentangan dengan Injil Sinoptik Matius Marcus Lukas dan juga Yohanes berikut adalah kutipan Injil palsu Thomas yang digunakan dalam ajaran Gnostik ayat pertama inilah kata-kata rahasia yang diucapkan oleh Yesus yang hidup itu dan yang dituliskan oleh Didimus Judas Thomas ayat 50 Yesus berkata kalau mereka berkata kepada kamu dari manakah asalmu katakanlah kepada mereka kami berasal dari terang kami adalah anak-anak dan orang-orang pilihan sang Bapak yang hidup itu ayat 56 Yesus berkata siapakah yang telah mengenal dunia dunia ia telah menemukan mayat ayat 62 Yesus berkata aku mengatakan rahasiaku kepada mereka yang layak bagi rahasia-rahasiaku apa yang dilakukan oleh tangan kananku biarlah jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang dilakukan ayat 79 seorang perempuan dari antara orang banyak itu berkata kepadanya berbahagialah rahim yang telah mengandung engkau dan buah dada yang telah memberi engkau minum berbahagialah mereka yang telah mendengarkan firman sebab akan tiba masanya kamu akan berkata berbahagialah rahim yang tidak mengandung dan buah dada yang tidak pernah menyusui nah, ayat-ayat Injil Thomas ini ada kemiripan-kemiripan dengan Injil-Injil yang masuk dalam kanonik atau Injil-Injil Sinoptik Matthius Marcus, Tukas, dan Yohanes namun banyak hal yang bertentangan sehingga ditolak oleh gereja nah, bagi gereja Gnostik merupakan tantangan yang berat karena bertolak belakang dengan azas-azas iman salah seorang teolog yang paling keras melawan Gnostik adalah Uskup Irenaeus dari Lyon Uskup Irenaeus menulis karya penyingkapan kedok dan sanggahan terhadap pengetahuan yang pura-pura yang ditulis sekitar tahun 180 langkah selanjutnya adalah gereja membentuk kaidah iman yang pertama, pembentukan kanon kitab suci gereja sudah mempunyai perjanjian lama sebagai ukuran bagi kepercayaan dan kehidupan anggota-anggotanya gereja menentukan kitab mana yang benar-benar berasal dari murid Tuhan akhirnya empat kitab Injil surat-surat Rasul Paulus kisah para rasul surat kepada orang Ibrani dan wahyu kepada Yohanes masuk dalam kanon dengan demikian semakin jelas batas-batas perbedaan ajaran gereja dan Gnostisisme kedua, gereja membentuk pengakuan iman pengakuan yang tertua mengenai Kristus Yesus adalah Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 3 Roma 1 ayat 3 Filipi 2 ayat 5 sampai 11 pengakuan ini berkembang menjadi syahadat para rasul ketiga uskup uskup-uskup dipandang sebagai pengganti rasul-rasul uskup-uskup meneruskan ajaran yang mereka terima dari Kristus sendiri dengan demikian ajaran-ajaran yang sesat dan tidak benar itu dapat dibantah dengan dan juga jemaat tidak tergoyahkan Bapak gereja sendiri Santo Polikarpus yang hidup tahun 69 sampai 155 seorang murid rasul Yohanes berkata barang siapa tidak mengakui bahwa Kristus telah datang dalam daging maka ia adalah antikristus dan barang siapa tidak mengakui rahasia salib maka ia adalah jahat dan ia yang berpegang pada firman Tuhan menurut keinginannya sendiri barang siapa berkata bahwa tidak ada kebangkitan dan penghakiman maka ia adalah anak sulung iblis itu adalah salah satu contoh isi dari Injil yang tidak masuk dalam kanon kitab suci dan sejarah ini saya kutip dalam buku Romo Edi Cristianto dalam bukunya yang berjudul Visi Historis Komprehensif yang ditulis atau yang diterbitkan tahun 2003 oleh Canisius dan juga kalau Bapak Ibu ingin mendalami tentang Injil-Injil yang tidak masuk dalam kanon kitab suci juga bisa membaca buku ini menguak Injil-Injil rahasia yang ditulis oleh Romo Desi Ramadhani sekianlah pembahasan kita tentang sejarah singkat kanon kitab suci pada edisi pembahasan Injil-Injil yang tidak masuk dalam kanon kitab suci Salam Sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton!